Intro Shalom selamat hari minggu bagi kita semua jemaat yang dikasih Tuhan khususnya jemaat GBK Perenggun Gedung Johor yang masih tetap setia ibadah mandiri dari rumah kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita dan keluarga kita dalam menyembah Tuhan hari ini firmannya yang akan meneguhkan kita diambil dari kitab Yesaya mari kita buka kitab Yesaya pasal yang ke 40 ayat 27 sampai ayat yang ke 31 kita baca bersama-sama demikian isinya mengapakah engkau berkata demikian hai Yaakub dan berkata begini hai Israel hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu tidak terduga pengertiannya dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita dan tema untuk kita renungkan pada hari ini adalah Allah membaharui kekuatan orang percaya cemaat yang dikasih Tuhan siapakah kita yang pernah berjualan ada? kalau kita pernah punya pengalaman berjualan adakah dari kita yang pernah mengalami pengalaman seperti yang diperlihatkan dalam video berikut ini mari kita saksikan video ilustrasi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cemaat yang dikasih Tuhan apa kira-kira makna yang bisa kita tangkap dari video tadi kita melihat ada seorang anak kecil yang berjualan koran dia berjualan dari pagi sampai siang Kebetulan panas terik siang itu luar biasa Dan koran yang dia jual kurang laku Tetapi dia tidak menyerah Melainkan terus berjualan Kenapa? Ada satu kata yang bisa menjelaskan Mengapa si anak kecil itu tidak lelah untuk terus berjualan menjajahkan korannya Harapan itu menjadi jawabannya Dia berharap mungkin sebentar lagi Mungkin nanti mungkin satu jam lagi akan ada yang membeli korannya Sehingga dia tidak menyerah dan terus berjualan Kira-kira apa makna harapan dalam kehidupan kita Dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita Renungan kita hari ini mengajak kita untuk mengerti akan makna harapan Mari kita belajar dari kitab Yesaya pasal yang keempat puluh ini Kitab Yesaya pasal empat puluh ini merupakan bagian dari nubuatan Atau berita pengharapan Yang disampaikan Nabi Yesaya di dalam pembuangan Ketika itu bangsa Israel atau yang disebut kerajaan Yehuda Berada di pembuangan di Babylonia Menjadi tawanan, menjadi budak Kisah ini berawal dari pecahnya kerajaan Israel setelah kematian Raja Salomo Setelah kematian Raja Salomo Kerajaan Israel terbagi dua Sepuluh suku tinggal di dalam kerajaan bagian selatan Yang menamai dirinya Yehuda Dan dua suku lagi memberontak karena pajak yang dikenakan kepada rakyat Terlalu tinggi pada masa itu Sehingga dua suku ini membentuk kerajaan baru Yang namanya kerajaan Israel Utara Atau menyebut dirinya Israel Setelah itu Silih bergantilah Raja yang memerintah di dua kerajaan ini Dan pada masa kepemimpinan Raja Yoyakin Yang umurnya baru 18 tahun Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sapa seperti yang dilakukan oleh ayahnya Yoyakin Boleh kita baca nanti lebih jauh dalam kitab 2 Raja Raja 23 sampai pasal 24 Maka dalam masa pemerintahan Raja Yoyakin itulah Tentara Nebuchadnezzar dari Babylonia datang menyerang Yerusalem Dan Yerusalem terkepung Sehingga orang-orang di dalamnya diangkut Dibawa menjadi tawanan di Babylonia Boleh kita baca di dalam 2 Raja Raja 24 ayat 10 Lalu pertanyaannya Mengapa Tuhan membiarkan umat pilihannya Bangsa pilihannya itu dibuang Ditawan menjadi budak Saudara dikasih Tuhan Hal itu terjadi Sesuai dengan perintah Tuhan Perintah Tuhan untuk membuang bangsa itu Dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Raja Manasih Kita bisa baca kembali dalam 2 Raja Raja 21 ayat yang ke-6 Dimana dikatakan Raja Manasih Mengorbankan anaknya Menyembeli anaknya Untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok Dan banyak lagi dosa-dosanya Yang dilakukannya di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan marah Tuhan marah dan tidak mau mengampuni Itu sebabnya Tuhan membiarkan bangsa itu Dibawa sebagai tawanan ke Babylonia Mereka kehilangan harta kekayaannya Kehilangan kebebasannya Dan menderita Inilah yang menjadi konteks kitab Cesaya pasal yang ke-40 ini Dan dalam keterpurukan itu Tuhan ternyata masih menunjukkan kasihnya Melalui Nabi Cesaya Tuhan memutus Nabi Cesaya Untuk memberitakan kabar pengharapan Kabar suka cita Nabi Cesaya Yang ikut dalam pembuangan tersebut Mengingatkan bangsa Israel Yang tengah merasa tidak diperhatikan itu Dengan mengatakan kepada bangsa itu Mengapakah engkau berkata Hidupku tersembunyi dari Tuhan Dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku Kalimat ini merupakan ungkapan Perasaan kecewa bangsa Israel Karena mereka merasa Seolah-olah mereka tidak diperhatikan lagi Dibiarkan dibuang oleh Tuhan Sehingga dikatakannya Hakku tidak diperhatikan Atau dalam kata lain Diabaikan Sejenak kita mendalami kata Hakku disini Kalau kita mau gali dari bahasa aslinya Bahasa Iberani Dipakai istilah Mispate Yang artinya adalah Perkaraku Keadilanku Hakku Dengan kata lain Kata hakku Tidak diperhatikan Allah disini Ada ungkapan perasaan tidak adil Yang merasa bahwa Tuhan sudah tidak adil Sehingga mereka dibuang ke Babylonia Pertanyaannya Tidak adil menurut siapa Kan begitu Pada masa itu Sudah hampir 40 tahun Mereka berada di pembuangan Dan tidak hanya Orang-orang yang berdosa Yang ikut dalam pembuangan tersebut Ikut juga orang-orang yang tidak berdosa Contohnya Nabi Jesaya Seorang Nabi Yang takut akan Tuhan Itu pun ikut diangkut Dalam pembuangan tersebut Sehingga secara manusiawi Mungkin akan timbul pertanyaan Dalam hati kita Adilkah Tuhan Pertanyaan ini sering Muncul dalam kehidupan kita sehari-hari Setiap ada percobaan Setiap ada permasalahan Setiap ada kedukaan Kita seringkali bertanya Adilkah Tuhan Itu dari sisi kita Secara manusiawi Tapi kalau kita mau lihat Lebih dalam lagi konteks Pembuangan ini Mengapa Nabi Jesaya Ikut dalam pembuangan Rupanya Tuhan Sudah berencana Untuk menjadikan Nabi Jesaya Sebagai alatnya Menyuarakan firmannya Kepada bangsa Israel Sehingga dalam Pembuangan tersebut Bangsa Israel tetap Belajar Arti dan maksud Kehendak Tuhan Yang telah membiarkan mereka Dibuang Masa pembuangan itu Bisa dikatakan Masa pembelajaran Bagi bangsa Israel Mereka tidak hanya dibuang Begitu saja Tapi untuk dididik Dan Nabi Jesaya adalah gurunya Perantara antara Allah Dengan umatnya Dialah yang menyampaikan Materi pelajaran dari Tuhan Kepada bangsa Israel Kalau bisa kita Simpulkan dalam bahasa sehari-hari Jadi masa pembuangan itu Bukan hanya hukuman semata Tapi ada maksud Tuhan Yang ingin Tuhan sampaikan Yaitu supaya bangsa itu Kembali berharap kepada Tuhan Kembali setia Kepada Tuhan Cemaat yang dikasih Tuhan Firman Tuhan mengatakan Melalui Nabi Jesaya Bahwa Orang yang menanti-nantikan Tuhan Akan mendapat kekuatan Baru Dengan kata lain Dia mengajak Bangsa Israel Untuk berharap kepada Tuhan Disini Nabi Jesaya Mengangkatkan Gambaran Raja Wali Mengapa? Karena burung Raja Wali Adalah simbol kekuatan Ia lebih kuat Dibanding yang lainnya Dan burung Raja Wali Memiliki kemampuan Untuk terbang Di atas Ketinggian rata-rata Burung lainnya Dan ketika Ada badai Sekalipun Burung Raja Wali Mampu tetap terbang Di atas badai Karena dia memiliki sayap Yang panjangnya Mencapai Dua meter Demikianlah gambaran Orang Israel Kalau tetap Percaya kepada Tuhan Tuhan akan memberi Kekuatan kepada Yang lelah Dan menambah Semangat kepada Yang tidak berdaya Sehingga harusnya Bangsa Israel Dalam menerima Berita pengharapan ini Tidak lagi berputus asa Melainkan kembali Berpengharapan Kepada Tuhan Inilah maksud dan tujuan Berita pengharapan ini Disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Jesaya Kepada Umatnya Dan berita pengharapan ini Kemudian sampai kepada kita Pada hari ini Cuman yang dikasih Tuhan Berita ini Mengingatkan kita Akan tiga hal Apa itu Yang pertama Kasih Tuhan Selalu ada Kasih Tuhan Selalu ada Seringkali kita Menyalah artikan Kasih Tuhan Kita menganggap Kegagalan Kedukaan Permasalahan Itu hukuman Dari Tuhan Apalagi Di masa-masa Pandemi COVID-19 Seperti ini Ada beberapa Teman Atau mungkin Sanak saudara Atau bahkan Keluarga Kandung kita Yang terpapar COVID-19 Sehingga kita Merasa Ditinggalkan Oleh Tuhan Kita merasa Diabaikan Oleh Tuhan Dan kita takut Menjalani Hari-hari kita Kita merasa Dimana Tuhan Kenapa kita Diabaikan Ini hukuman Makanya Sampai detik ini pun Pandemi COVID-19 Belum berakhir Cuman yang dikasih Tuhan Justru Di masa-masa Seperti inilah Kasih Tuhan Semakin nampak Dalam kehidupan kita Bukan hanya Bagi kita Yang sehat-sehat Bukan hanya Bagi mereka Yang sembuh Dari paparan COVID-19 Tapi juga Dalam kedukaan Kita bisa Melihat Kasih Tuhan Tetap menyertai Bangsa Israel Yang sedemikian Berdosanya pun Tuhan masih sayang Demikian juga Rasul Paulus Rasul Paulus Yang seorang Pembunuh Pun diselamatkannya Dengan cara yang unik Kalau kita baca Firman Tuhan Yang menjadi bacaan Pertama kita hari ini Kita bisa Membayangkan Bagaimana Kasih Tuhan Kepada Rasul Paulus Yang tidak Membiarkan Rasul Paulus Berakhir Sebagai seorang Pembunuh Melainkan Menjadi Penginjil Memberitakan Berita Keselamatan Sehingga Rasul Paulus Berkata Memberitakan Injil Adalah Upah Dalam hidupnya Itulah Upah Yang sebenar-benarnya Kata Rasul Paulus Bagaimana dengan kita Maukah kita Bersaksi Tentang bagaimana Kasih Tuhan Yang telah kita terima Dalam hidupan kita Itu jadi pertanyaan refleksi Buat kita Berita pengharapan ini Mengingatkan kita Akan Hal yang lainnya Yang kedua Yaitu Orang yang senantiasa Berharap pada Tuhan Tidak akan Kecewa Kita sudah melihat Bagaimana Harapan Bisa memotivasi Seorang anak kecil Pedagang koran Dalam video ilustrasi Kita tadi Untuk tidak menyerah Tetap menjajakan Koran Dagangannya Itu Harapan Harapan Membuat kita hidup Apalagi orang yang Berharap kepada Tuhan Tidak akan Dibiarkannya Orang yang berharap Kepada Tuhan Kecewa Maka dikatakan Nabi Jesaya tadi Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan Mendapat Kekuatan baru Tuhan senantiasa Membarui Kekuatan orang Percaya Sama seperti Kata tema kita Pada hari ini Allah membarui Orang Percaya Dengan Kekuatan yang Baru Ayat Infokasio kita Pada hari ini Mengatakan Kata Tuhan Yesus Akulah roti hidup Barang siapa Datang Kepadaku Ia tidak akan Laper lagi Dan barang siapa Percaya Kepadaku Ia tidak akan Haus lagi Bisa kita baca Yohanes 6 Ayat 35 Artinya apa Bahwa Ada dua syarat Untuk kita Orang percaya Memperoleh Kekuatan baru Yaitu Datang Dan Percaya Orang yang datang Kepada Tuhan Tidak akan Laper lagi Yang percaya Tidak akan Haus lagi Datang Dan Percaya Cukup dua Itu saja Yang ketiga Jemaat yang dikasih Tuhan Berita pengharapan ini Mengingatkan kita Bahwa Tuhan Maha Adil Jangan kira Tuhan itu Tidak adil Apalagi ketika kita Melihat ada orang Yang tidak beriman Tapi hidupnya Mulus-mulus saja Sehat-sehat saja Sedangkan kita Yang mati-matian Memperjuangkan Iman kita Tak henti-hentinya Dirundung Masalah Percayalah Tuhan punya rencana Sama seperti Rencana Tuhan Akan hidup Nabi Cezaya Ya ikut dalam Pembuangan Tapi untuk Menjadi alat Tuhan Menyuarakan Kebenaran Firman Tuhan Tuhan punya rencana Dalam setiap Permasalahan kita Jadi Mari Jemaat yang dikasih Tuhan Di Minggu Seksa Gesima ini 60 hari Sebelum peringatan Hari Pasca Kita diajak Dan diingatkan Kembali Untuk datang Dan percaya Kepada Tuhan Ialah sumber Kekuatan baru Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih Sehingga Apapun Kekecewaan kita Permasalahan kita Kedukaan kita Tuhan akan memberi Kekuatan yang baru Kepada kita Tuhan akan memberikan Kesempatan Buat kita Menyaksikan Rencana indah Dibalik setiap Permasalahan yang kita Hadapi Maka marilah Tetap berharap Kepada Tuhan Dan tetap setia Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Amin Tuhan memampukan kita Terima kasih Terima kasih